Oke selamat datang, saya Legasi Moindra di video kali ini saya akan membahas tentang Samsung A50 saya Jadi ini Samsung A50 ini sudah lama banget saya pakai Cuman tumben saya kontenin atau mungkin saya pernah buat video unboxing LCD-nya ya Saya lupa pasang LCD-nya Entah mungkin kalau misalnya ada, mungkin nanti ada dimuncul di pojok kanan atas videonya Kalau misalnya ada ya video unboxing LCD dan pasang LCD-nya ya Nah ini sebenarnya sudah lama saya gunakan Sebenarnya bukan saya yang gunakan sih adik saya yang laki-laki yang masih SMP ya Ini dia HP-nya dia udah gunain lama Ini saya tukar tambah sama HP adik saya yang Rimi C11 Jadi waktu itu adik saya pakai Rimi C11 dan saya tukar tambah sama Samsung A50 ini Dan waktu itu dia masih bagus ya HP-nya Jadi LCD-nya masih ORI AMOLED Kemudian HP ini Apa namanya Waktu itu rusak ya Dirusakin sama adik saya Karena sebenarnya rusaknya itu karena lem Lem dari LCD-nya ini Lepas ya Jadi Jadi LCD-nya otomatis turun-turun gitu Dan itu sering dipakai sama adik saya Turun-turun Jadi saya kasih double tip di belakang Supaya nggak Waktu itu kan saya belum ada lem LCD ya Jadi saya Pasangkan double tip aja Supaya enak lah HP adik saya Jadi layarnya nggak turun-turun gitu Tapi akhirnya turun lagi ya sih dia dan Pas LCD-nya turun Flexible-nya itu akhirnya robek dan HP adik saya Jadi nggak bisa disentuh waktu itu Ya itu posisinya waktu itu masih pakai AMOLED bawaan dari HP ya Dan itu putus Flexible-nya Akhirnya HP-nya itu nggak bisa disentuh sama sekali Saya bingung kan Nggak bisa disentuh Terus berapa hari kemudian saya coba cek bongkar Dan Ternyata Flexible LCD-nya itu Ada robek sedikit ya Jadi Flexible LCD AMOLED-nya itu ada robek sedikit Dan ternyata itu yang buat HP-nya itu nggak bisa disentuh Dan akhirnya saya putuskan untuk belikan LCD Karena ya saya udah tahu Ternyata memang LCD-nya Dan akhirnya LCD AMOLED itu masih bagus guys Nggak ada minus Tapi untuk fingerprint katanya udah susah ya Mungkin karena sensor dari kamera fingerprint layarnya itu kotor Dan akhirnya saya pesanin LCD merek Saya nggak tahu merek apa sih Pokoknya LCD-nya itu bukan AMOLED ya guys ya Saya ganti Eh saya pesanin LCD yang harga 130 ya Dan ya ini LCD-nya Ini kualitas LCD-nya jauh light banget ya Warnanya pucat Warnanya pucat Kemudian responsifnya juga agak lambat Cuman responsifnya masih lumayan sih Cuman ya lambat delay Cuman nggak ghost touch Untungnya disini dia nggak ghost touch Dan untuk LCD ini dia minusnya lumayan banyak ya Ya kalau untuk dipakai biasa sih masih normal ya Minusnya ya pertama Touch delay Agak delay dikit Kemudian warnanya Gambarnya Rik ya gitu ya Dan Ya kalian tahu lah LCD AMOLED Tapi layarnya diganti ke IPS Apa yang terjadi Ya mungkin kalau di beberapa HP Ya kebanyakan pun gitu ya Yang bawaannya AMOLED Melalui ganti IPS Itu pasti jadi banyak minus ya Malah merebet kemana-mana Karena LCD AMOLED Itu kan dia tembus pandang ya guys ya Nah dan biasanya HP yang layarnya AMOLED Itu sensor-sensornya itu ditaruh di belakang layar Karena dia tembus pandang Nah ini HP Karena pakai layar IPS Otomatis sensor-sensornya itu ketungguh Tutup guys ya Jadi Jadi sensor gerak Sensor cahaya Itu ketutup semua disini Jadi sensor gerak Sensor cahaya Disini tidak ketutup Jadi kalau misalnya Kecerahan otomatisnya disini Tidak berfungsi Jadi gitu ya Kadangnya berfungsi Cuma agak ngawur Saya coba buat aktifkan kecerahan adaptif Tuh Tidak ada yang terjadi Kecerahannya tidak ada gerak Tuhan misalnya Togelnya Togelnya tidak gerak Ini misalnya saya paling redup ya Saya nyalakan Tidak ada enter ya Cuma naik dikit Cuma naik dikit saja guys Padahal ini Saya center Tuh Tidak ada kenaikan ya Kalian bisa lihat Coba saya center ya gini Saya matikan Tidak ada keturun atau naik Dia tetap disitu-situ saja Untuk Togel kecerahannya Nah inilah Untuk sensor geraknya juga disini Mati Nah itulah ya Nah itulah kayaknya Gak gitu aja guys Dan untuk Kali ini Saya akan pesenkan Eh saya sudah pesenkan sih Karena ya Gak nyaman juga guys LCD kayak gini Gak nyaman juga Pertama ya Kalau misalnya kita bawa keluar Karena otomatis Kecerahan otomatisnya gak ada Akhirnya layar gelap Kemudian gambarnya juga Burem Dan warnanya juga pucat Kalau misalnya di rumah-rumah aja Ini masih Di dalam-dalam rumah aja Ini masih enak guys Untuk layarnya Masih kayak kelihatan Normal-normal aja Bagus-bagus aja Coba kita dibawa keluar Itu Layarnya gelap Kemudian warnanya juga gelap Gitu Ah Anjur lempun lah Kalau misalnya mau dilihat dari jauh Memang Bagus guys Kalau dilihat dari dekat Ini pixelated banget Ini bukan layar IPS sih Ini layar TFT sih Kalau saya nilai ya Nilai-layarnya Saya nilai Dua persepuluh ya Untuk layar Layar ini guys Layar Apa Ini dibilang incel Ini loh Bukan incel guys Ada lagi yang incel Pilihan incel ada Pilihan amoled ada Saya pilih yang incel Saya Ya itulah Dan ya Sepertilah kualitasnya Dan ya Saya udah pesan Untuk LCD yang amoled ini Saya kasih lihat sama kalian LCD ya Bentar ya Nah ini guys Untuk LCD nya Jadi ini Bentar Ini yang merek Live Future Live Future ini guys Mantap Live Future loh guys Ini ada Untuk Live Future nya Ada Tiga pilihan Tiga pilihan Ini yang Super Full HD Jadi kalau bagi kalian yang Lebih suka IPS Kalian pilih yang ini Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih murah lagi Namun ya Dengan Dengan Minus ya Butak Kayak layar HP ini Ya ini pilihan ini Tapi ini tetap Yang merek LF ya Jadi ini Walaupun HD Resolusinya Tapi ini merek Live Future Live Future tuh bagus ya guys Yang CD nya Joss Banyak yang merekomendasi Dan bagus Live Future Dan inti yang Full HD bagi kalian yang Gak suka OLED Atau gak suka AMOLED Dan Ya pengen lebih murah harganya Dan kualitasnya tetap Tajem dan bagus Gambarnya Kalian pilih yang Super Full HD Jadi ini Super FHD Super FAD LF ya Kemudian yang ini Saya mesen yang ini guys OLED Plus Gerfried Ya Seperti itu Kayaknya guys Kayaknya mungkin Ya Saya akan Tunggu Paketnya datang Jadi ini masih Masih di Apa namanya Di proses Sudah Sudah sih sebenarnya Tinggal nunggu Kurir Ngubungi Kayaknya sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Lihat dan komen Dan saya akan Update lagi Perkembangannya Pada saat LCD nya Udah sampai Apakah bagus LCD nya Dan Fingerprint nya Apakah berfungsi Apa enggak Itu mungkin Tergantung lagi Dari sensor Fingerprint kalian Karena Sensor fingerprint Yang optical Itu dia pakai Lensa kamera kecil Dan Ya itu juga Bisa mempengaruhi Dari Kepersihan dari Lensa kamera itu Juga Ketika Lensa kamera itu Banyak debu Ya susah juga Fingerprint nya kebaca Seperti itu Oke Kayaknya gitu ya Sekian dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa